Terima kasih masih bersama kami. Pengeringan daerah irigasi Kelingi Tugumulio di Kabupaten Musirawas akan dilakukan mulai September mendatang dengan menggunakan sistem buka-tutup. Proses pengeringan akan mengkandung waktu sekitar 10 bulan, untuk itu petani diminta memaksimalkan pertanian di waktu jeda tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi akhir pemerintah Kabupaten Musirawas dengan balai besar wilayah sungai BBWS Sumatera 8, Proses pengeringan daerah irigasi Kelingi Tugumulio akan dimulai pada September mendatang dengan sistem buka-tutup dan terdapat waktu jeda pengeringan. Asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan setdam Musirawas Aidil Rusman mengatakan masyarakat khususnya petani dan pembudidaya ikan yang bakal terdampak oleh proses pengeringan daerah irigasi diminta untuk memaksimalkan waktu jeda pengeringan sehingga dapat meminimalisir kerugian. Pengeringan akan dimulai pada 1 September hingga 31 Desember kemudian akan dilanjutkan pada 1 Januari 2022 hingga 30 April 2022 akan dibuka kembali dan 1 Mei sampai November 2022 dan 1 Mei sampai November 2022 ditutup kembali atau dikeringkan kembali sehingga total pengeringan selama 10 bulan. Jadi pengeringan akan dilakukan sistem buka-tutup dari mulai tanggal 1 September 1 September sampai dengan 31 Desember akan ditutup pengeringan. Kemudian dari 1 Januari sampai dengan 30 April dibuka kembali. kemudian dari 1 Mei sampai dengan November selama 6 bulan baru ditutup pengeringannya ada 10 bulan. Dan kita sudah koordinasi dengan UPD-UPD terkait dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat dari mana jadwal yang sudah disusun oleh Balai Besar itu tentunya akan dimanfaatkan oleh akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Musirowas Evan Malik menyarankan pada waktu jadwal pengeringan pembudidaya ikan bisa memelihara ikan dengan masa panen 2-3 bulan seperti ikan lili. Yang tahap awal kita paling merekomendasikan lili karena lili hanya 2-3 bulan panen. Tapi kalau tahap kedua, semua benih disperilakan karena memang setelah itu kan berlanjut bahwa airnya terus-terus. Malah kita minta ke Kementerian kalau tahap kedua, mulai dari lili, patin, nilam, emas juga kita minta semua. Rajab, Silambari TV, melaporkan.